Benar-benar ketahanan pangan ini, jakapannya tahan-tahan, tahan pangan itu benar-benar, maksud kami begitu. Jadi saya selaku menerima penghargaan, harus menyampaikan ini Pak, biar masyarakat juga tahu bagaimana beban berat puluh Jawa terhadap jambah daripada perusahaan hutan yang kemudian berat pada keceringan itu tadi dan hancurnya sumber mata air. Mas Agus, apa memang kayaknya kalau dari tadi beberapa pernyataan malah sebelumnya, masyarakat kita ini apakah sebegitu sulitnya untuk disadarkan ke jalan yang benar? Artinya bagaimana kemudian mereka menanam pohon, merawatnya, hingga ini mata air yang tadi didam-idamkannya bisa kembalikan? Jadi sekali lagi Pak, masyarakat kita. Luang orang masyarakat kita yang dicari kesadarannya, tetap tidak sadar Pak. Kalau supaya sadar, harus dipaksa sadar Pak. Dibuatkan sebuah aturan atau sistem yang terpaksa mereka sadar. Kalau disuruh sadar, nyatanya sejak tahun 1998, ketika hutang ini dihancurkan, sampai tahun 2017, tidak tambah sadar Pak. Kesadarannya tambah iklan. Komah ini Pak, bukan lagi tidak sadar, komah yang sangat dalam ini, sangat kritis. Dan belum pernah kami melihat upaya-upaya yang sangat korelatif atau terkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kasian Pak ini Pak Mantri ini Pak. Satu malam di rumah, satu malam di hutan Pak. Banyak kan. Karena Malik ini selalu nyurinya, biasanya pas ini acara, acara PIE gitu, pinter Pak. Boi, kinggu Pak Mantri, bayang becek. Tolong gak yuri. Gak ini Pak, kasih yang anak istrinya yang di rumah gitu. Jadi sekali lagi, persoalannya sudah sangat kompleks. Perlu dilakukan langkah-langkah, konkret juga, tidak hanya satu pihak, satu pihak, satu pihak. Nanti kira-kira Mas Maliki yang paling paham ini, dia alihnya ini, di hal-hal yang teknis seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang perlu kita sampaikan. Tetap di warung COVID-19, wadah segera siwango, beno-beno oleh solusi, nyawa aplaus untuk kita.